Ketika kamu memberi, jangan pernah mengharapkan balasan. Berikanlah karena itu membuatmu bahagia. Tidak ada jalan yang sulit, kecuali yang menolak untuk dicoba. Kebahagiaan yang sejati berasal dari kepuasan hati, bukan dari kekayaan materi. Ketika kamu mencoba mengendalikan segalanya, kamu kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Kebijaksanaan sejati adalah mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus diam. Ketika kamu memberikan cinta tanpa syarat, kamu menerima cinta tanpa batasan. Jangan berusaha menaklukkan dunia, melainkan berusaha menaklukkan dirimu sendiri. Yang lembut dan lemah lebih kuat daripada yang keras dan kuat. Mencintai diri sendiri adalah awal dari petualangan seumur hidup. Kita tidak bisa menghindari badai, tetapi kita dapat belajar bagaimana bertahan di tengah badai. Ketika kamu menghadapi kegelisahan dan kecemasan, ingatlah untuk mengambil nafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Kebahagiaan tidak terletak pada tujuan akhir, melainkan pada perjalanan yang kamu ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting dalam hidup ini adalah berbuat baik kepada orang lain. Pilihan terbaik yang dapat kamu ambil adalah mengikuti aliran kehidupan dan membiarkannya membawamu ke tempat yang tepat. Jangan takut pada kegagalan, karena kegagalan adalah pelajaran yang berharga dalam hidup. Ketika kamu memiliki kebahagiaan di dalam hati, kamu akan melihat kebahagiaan di sekelilingmu. Ketika kamu mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Ketika kamu merasa kesepian, carilah kedamaian di dalam dirimu sendiri. Semakin keras kamu mencoba memperbaiki dirimu sendiri, semakin sulit kamu merasa bahagia. Karena bahagia datang dari penerimaan diri sendiri. Ketika kamu menghargai kebahagiaan orang lain, kamu akan menemukan kebahagiaanmu sendiri. Ketika kamu merasa takut, percayalah pada dirimu sendiri dan berani melangkah maju. Ketika kamu merasa kesulitan, jangan menyerah. Berusahalah lebih keras dan kamu akan melewati masa sulit tersebut. Ketika kamu merasa marah, belajarlah untuk mengendalikan emosi dan menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa jalan masih panjang dan kamu harus terus melangkah. Ketika kamu ingin berbicara, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kata-katamu akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Jangan membuang waktu dan energimu untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu ubah. Ketika kamu berusaha untuk menemukan kebenaran, jangan terjebak pada pemikiranmu sendiri. Belajarlah mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain. Ketika kamu merasa kesepian, carilah teman di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu merasa bingung, carilah petunjuk di dalam hatimu sendiri. Ketika kamu merasa lewah, carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu merasa cemas, carilah kepercayaan di dalam dirimu sendiri. Jangan mengukur kebahagiaanmu dengan kesuksesan yang kamu rai. Kebahagiaanmu harus berasal dari dalam dirimu sendiri. Jangan membiarkan pikiranmu menguasai dirimu. Belajarlah untuk mengendalikan pikiranmu dan menemukan kedamaian di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu menghadapi tantangan dalam hidup, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berpikir di luar kotak. Ketika kamu merasa takut akan kegagalan, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ketika kamu merasa kesalahan telah terjadi, jangan mencari siapa yang salah, tetapi carilah solusinya bersama-sama. Ketika kamu mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk menghargai orang-orang di sekitarmu dan berterima kasih pada mereka yang telah membantumu mencapai kesuksesan tersebut. Jangan memendam perasaanmu sendiri. Belajarlah untuk berbicara dan berbagi dengan orang-orang terdekatmu. Jangan memaksa sesuatu terjadi, terimalah apa yang telah terjadi dan bergeraklah maju. Ketika kamu berbicara, katakanlah hanya hal yang penting dan bijak. Ketika kamu merasa bosan, keluarlah dari zona nyamanmu dan coba hal-hal baru. Jangan merasa terlalu penting dengan kesuksesanmu. Ingatlah bahwa kesuksesanmu hanyalah bagian kecil dari alur hidupmu. Jangan menjadi terlalu keras terhadap dirimu sendiri. Beri dirimu waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ketika kamu merasa putus asa, jangan menyerah. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Ketika kamu mengalami kekalahan, jangan kehilangan semangatmu. Ingatlah bahwa kekalahan bukan akhir dari segalanya. Ketika kamu merasa ragu, percayalah pada intuisimu dan dengarkan suara hatimu. Jangan memaksa dirimu untuk selalu melakukan yang terbaik. Ingatlah bahwa terkadang yang terbaik adalah cukup. Ketika kamu merasa terhina, jangan membalas dengan cara yang sama. Jadilah bijak dan berkompromi untuk mencapai perdamaian. Jangan terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Hiduplah di saat ini dan nikmatilah setiap momennya. Ketika kamu merasa kehilangan arah, carilah inspirasi di alam dan temukan keseimbangan dalam hidupmu. Jangan merasa terlalu penting dengan pendapatmu sendiri. Belajarlah untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain. Ketika kamu merasa kesepian, carilah teman sejati yang akan selalu mendukungmu. Jangan memikirkan kegagalanmu terlalu lama. Belajarlah dari kegagalanmu dan gunakan pengalamanmu untuk berkembang. Ketika kamu merasa takut, jangan menyerah. Jadilah berani dan hadapi ketakutanmu dengan kepala tegak. Semoga kata-kata bijak tersebut dapat memberikan inspirasi dan membantu untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan positif. Terima kasih telah menonton!